Ustaz, kalau kita belum mengkodok puasa Ramadan, tapi sudah datang Ramadan lagi, bagaimana Ustaz? Hukum asalnya, waktu mengkodok itu sampai akhir bulan syabah. Tidak boleh seorang menunda sampai tahun berikutnya. Sebagaimana hadis Aisyah R.A. Aisyah tidak bisa mengkodok kecuali di bulan syabah. Ini berarti Aisyah faham bahwasannya batasan mengkodok adalah sampai bulan syabah. Kecuali orang tersebut menunda karena ada udur. Contoh, dia tidak bisa mengkodok karena sakit. Atau dia safar terus, ada udur syar'i, sehingga dia tidak bisa mengkodok. Kalau dia tidak bisa mengkodok kecuali bulan syabah karena udur syar'i, dia boleh mengkodok setelah Ramadan berikutnya. Tidak ada masalah. Tetapi seandainya dia tunda-tunda tanpa ada udur syar'i, sehingga sampai syabah belum selesai kodoknya, maka tetap wajib bagi dia untuk mengkodok setelah Ramadan. Tetapi dia beristighfar karena perundaan itu merupakan dosa. Dia menunda tanpa ada udur itu merupakan dosa. Tetap dia bayar hutangnya, tetap dia mengkodok setelah Ramadan. Tidak ada masalah, dia hanya bertobat kepada Allah SWT. Sebagian sahabat berfatwa, kalau ada orang tidak membayar kodoknya sampai Ramadan berikutnya, maka dia membayar kodok sekaligus fitia. Ini pendapat sebagian sahabat. Silakan dilaksanakan, tidak juga tidak apa-apa. Karena itu bukan hadis Nabi SAW. Yang penting, kalaupun sudah lewat, tetap hutang tercatat harus dibayar.